Pernah anda yang ngalamin gak nih, buka busi, vario, terus PCX, ADV tipe 160, atau CBR250 pake kunci busi 14 tapi mana gak muat. Sini deh, memen kasih solusinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Justru kalau dipaksa masuk, jangan dong yang dipaksa ya. Sedangkan kalau kunci balon pemberikannya, itu kurang fleksibel ya. Kenapa? Karena dari bentukannya itu statis lurus aja gitu. Terus kalau dia puternya itu, dia gak bisa, intinya gak fleksibel aja. Gak bisa serong kanan, serong kiri. Pas kalian lagi muter, jadi harus statis lurus gitu. Kontel! Makanya Mimin kenalin ke kalian produk yang super cakep banget ini. Udah di desain boxnya juga nih, ini bentukannya. Untuk cara bukanya itu gampang banget, justru boxnya juga ngelindungin si produk ini biar gak gampang berceceran. Cara bukanya gampang, tinggal kalian buka aja stikernya yang ini nih. Entah kalian mau sobek kayak apa, terserah, buka aja ya stikernya. Terus tarik deh, serot kayak gini nih. Nah, yaudah kayak gini. Gampang. Terbalikin dulu. Intinya cara bukunya gampang banget. Terus kedua produk ini udah bener-bener full dari chrome vanadium. Si materialnya tentu aja udah anti korosik, kuat, awet. Dan juga finishing catnya udah signing shimmering splendid karena di desain mirror nih. Jadi keliatan banget si produk ini premium. Terus dari keduanya pun total panjangnya sama di 98mm. Pas banget lah, gak terlalu kepanjangan atau kependekan. Desainnya pun beda dari kunci pusi pada umumnya. Karena ketebaran lingkar pusinya ini tipis. Jadi menyesuaikan dengan motor di atas 250cc yang bisa dibilang itu lingkarnya itu agak kecil ya. Untuk bisa masuk ya. Kedua kunci pusi sok ini itu masih terbilang baru banget di perbengkelan. Nah, kita mulai dari ukuran 16mm dulu. Nah, kunci ini kalian pasti tau cocok untuk motor metik. Terus bebek juga sampai sport. Nah, contohnya kalian bisa gunakan untuk motor Mio, Bit, Vario, N-Max, Aero, PCX150, Vario150. Next, Supra, Charisma, Vega, Jupiter, Smash, Sogun, Versa, CB150. Tandar, CMBR150 juga bisa. Nah, untuk mobil, tenang. Bisa juga ya? Bisa. Dan cocok untuk semua tipe mobil Honda ya. Untuk Majeri juga bisa. Serata, Innova, Avanza, Xenia Old, Bisa, Hilux, Grandmax, dan masih banyak banget. Kecocokan untuk menggunakan produk ini sesuai dengan kendaraan kalian. Asalkan businya sama ya, ukuran businya di 16mm. Lanjut, untuk ukuran 14, yang paling kecil. Ini cocok banget untuk motor metik. Cocok juga untuk motor di atas 250cc. Cocoknya untuk motor metik itu bisa untuk motor PCX160, ADV160, Vario160. Untuk 250cc cocok untuk motor X-Max 250, Forza 250, CBR250. Minjalannya juga cocok ya. Terus, bajai pulsa, NS200 itu juga cocok. Tapi, sepengah tahun memin, busi bajai 14 itu ada di posisi tengah. Coba komen deh, benar atau enggak ya. Terus, untuk mobil juga, tenang. Bisa, bisa. Tenang. Ukuran 14, bisa. Semua tipe mobil Nissan, bisa. Datsunggo, bisa. Avanza, dan juga Xenia. Tapi, untuk tahun mobilnya di atas 2015. Agia dan Alia, tipenya 1,2. Terus, untuk mobil di atas 2016. Beberapa contohnya itu, Divios, Rasterios, dan juga Yaris. Dan sebenarnya masih banyak banget untuk motor dan mobil yang bisa dilibas pakai produk ini. Jadi, kalian tinggal sesuaikan aja kebutuhan mobil kalian. Itu udah sesuai atau belum. Intinya jangan sampai salah ukuran aja lah. Nah, untuk fitur unggulannya, benar-benar beda. Dari yang lain. Ini dia yang paling spesial. Yaitu, beda dari produk sebelumnya. Kunci busi. Yang pada umumnya, dia cuma pakai gagang aja. Yang gagang bawaan. Tuh. Ini, ini pakai gagang bawaan. Dia nggak bisa dilepaskan. Tuh. Kan? Terus, yang pemberikannya udah ada gagang bawaannya. Begini. Nah, kalau yang ini, yang terbaru ini. Dia bisa pakai kunci soket ukurnya 3 per 8. Atau kunci torsi ukuran 3 per 8. Ingat, ingat ya. 3 per 8. Bukan 1,2 inci ya. Soalnya, si produk ini kan udah kecil ya bentukannya. Jadi, mungkin udah disesuaikan sama media bantunya juga. Semisal, kalian nemu satu kejadian yang dimana si businya itu ada di posisi dalam si mesinnya. Atau mendalur di dalam. Nggak perlu bingung. Kalian bisa pakai langsung as tambahan kayak gini nih. Kasus kayak gini tuh. Busi yang posisinya ada di dalam. Itu biasa ditemuin di mobil ya. Tapi buat motor yang posisinya juga sama kayak gitu tuh banyak kok sebenernya ya. Makanya, dengan desain yang kayak gini nih, ini bener-bener dipermodel banget sih. Jadi, kerjaan kalian tinggal yaudah gas, flexible, selesai gitu. Terus, headboardnya. Nih, headboardnya tuh. Punya bebas. Berputar ya. Rotasinya di 360 derajat ya. Efisiensi kerja kalian juga bakal jadi lebih nyaman. Nggak perlu harus nelka-nelka ya. Berbeda dari kunci bawaan busi dari pabrikannya maupun kunci bawaan pada umumnya. Itu, mungkin kayak kurang flexible aja gitu ya. Pas kalian muterin, takutnya malah kena ke sisi komponen dari si businya. Takutnya lecet, terus baret. Kan ngeri ya. Kalau ini tuh, udah tinggal. Nah, muter gini. Di tempat, kalau kalian pakai kunci torsi, tinggal dicekrek, cekrek, cekrek. Udah, nggak ngeganggu gitu. Keduanya ini, punya desain kartel. Yang ini nih, kartel nih. Udah anti-slip. Jadi, pas kalian lagi ngecepin ke businya ya. Atau pas kalian lagi mau cabut businya. Atau pas kalian mau pasang businya, tinggal di, eh, pegang kayak gini nih tuh. Nggak berasa diciricin. Karena desainnya pun udah pas. Nggak terlalu kasar, nggak terlalu ketebalan. Nggak terlalu tipis, nggak terlalu lembut juga. Intinya masih tetap nyaman-nyaman aja. Untuk kalian gunyalkan si kartelnya ini. Menyesuaikan dengan kenyamanan kalian. Agak mencengalkan berbeda dari kunci busi lainnya. Pada umumnya, kunci busi itu cuma punya 6 poin pengunci. Poinnya tuh yang mana? Yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengikuti dengan si baut businya. Ini nih. Tapi, kalau produk ini, itu dia ada 12 poin pengunci. Lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Kenapa aku bisa sebanyak itu, Min? Tentu aja buat hak kunci si baut businya. Dan kalau kalian lihat di sini nih, dia bakalan langsung ngecengkram si baut businya. Min, contohin ya. Selesai. Kan kalau kunci busi umumnya tuh ya, ini nih. Bentar. Dia tuh kayak kurang ada kebebasan karena mengikuti poin dari si baut businya nih. Tuh. Udah gini doang. Kalau ini, dari posisi manapun kalian masukin, dia bakalan bebas aja gitu. Ngekunci. Selesai gitu. Nggak perlu harus nerka-nerka deh. Pokoknya, intinya adalah tinggal langsung tencepin beres kerjaan kalian gitu. Nah, selain dari poin penguncinya juga yang cukup berpengaruh, produk ini juga udah didesain dengan desain magnetik ya. Nih, yang ini nih. Kan kalau yang bawaan, dia nggak ada desain magnetiknya. Kosong gitu. Terus kalau kunci yang lain, dia kayak ada karetnya gitu. Nah, kalau ini, itu tidak ada. Tidak ada karet, tidak ada kopung. Dia sudah menggunakan magnet. Mantap gitu. Ini kita contohin sama yang biasa. Kalau yang biasa, yang biasa ya. Pasang. Jatuh. Ya. Kalau ini, kita pasang. Balik. Sorry. Sudah, jatuh. Sangat aman. Terus kita lihat, ini sekuat apa nih. Ini Mimin pasangnya di, nggak terlalu full ya. Kita pasang di sini. Sudah cukup aman tuh. Pas kalian mau pasang si businya, itu nggak perlu harus manual gitu pasangnya si businya dulu, baru kalian tancepin. Nggak perlu. Ini tinggal panjang gini, tancepin. Jadi, srok, 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 puter, selesai. Waduh, enak ya. Cakep ya. Keren ya. The magnetiknya ya. Jadi, tenang aja. Si magnetiknya pun bakalan awet untuk jangka panjang. Terus kalian juga pasti ngomongin masalah finishing desainnya. Tengah, produk ini udah tentu rapih banget ya. Dimulai dari headportnya, sampai dengan si poin penguncinya dari si busi ini, udah bener-bener presis sih. Malah bagus banget kayak gini ya. Sekalian juga ngebantu ngerawat permusian di kendaraan kalian. Terus, biar tetap aman. Berlaku buat kalian mau cek kondisi businya ya. Atau sekalian juga kalian mau ganti businya juga. Terus, bisa dibilang kunci busi ini tuh terbilang ini ya. Kepucil ya. Jadi, ini cocok banget buat bikers yang suka touring. Besarnya buat motor-motor Vespa yang old ya. Pasti membutuhkan kunci yang bisa digawal kemana aja. Begitupun buat para mekanik, ini kunci udah safti banget harus ada di bengkel. Dengan efesiensi dan fiturnya yang sangat mendukung. Untuk kebutuhan di bengkel ini harus ada. Dan pasti diantara kalian, ada yang bertanya dan bingung bagusan yang mana sih sebenarnya antara kunci busi yang biasa sama kunci busi soket terbaru ini. Buat Mimin, itu sih tergantung dari preferensi kalian masing-masing. Tapi dilihat dari keunggulan fiturnya yang sangat membantu ya. Prosesnya untuk kebutuhan bengkel, Mimin sih lebih suka dan bakalan pilih kunci busi soket ini. Soalnya untuk proses instalasi maupun pemasangan si businya itu bakalan lebih set-set dan mudah digunakan. Ditambah, kalian juga bisa pakai kunci torsi yang bisa disesuaikan NM-nya menyesuaikan dengan standar pabrikannya. Jadi sekarang, bongkar pasang busi buat motor di atas 250 cc, itu nggak cuma buat yang sama doang. Tapi buat semua jenis kendaraan, bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.